Pemirsa Kabupaten Batanghari mencatat prestasi kemilang dalam penurunan angka stunting. Berdasarkan hasil survei kesehatan Indonesia 2023, angka bayi stunting di Batanghari turun drastis menjadi 10,01 persen. Yang sebelumnya pada tahun 2022, angka stunting berdasarkan survei status kisi Indonesia mencapai 26,3 persen. Kabupaten Batanghari sebagai kabupaten paling inovatif dalam penurunan stunting dan salah satu kabupaten terbaik dalam penanganan stunting. Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arief menyambut baik capaian itu, meski ia berharap angka stunting bisa turun lebih jauh lagi dengan menargetkan hingga di tingkat 4 persen di akhir tahun 2024. Sebagai langkah intervensi pencegahan stunting, Bupati Fadil mengimbau orang tua yang memiliki balita untuk rutin memeriksa tumbuh kembang anak mereka ke posyandu atau pelayanan kesehatan terdekat untuk melakukan monitoring setiap bulan sehingga kegiatannya terukur dan mengetahui yang harus diberikan kepada anak dan orang tua sehingga terbebas dari stunting. Pemerintah Kabupaten Batanghari melalui Dinas Kesehatan terus melakukan pengecekan tumbuh kembang anak dan palita di sejumlah pelayanan kesehatan di tingkat kecamata. Pengecekan kesehatan juga akan dilakukan untuk ibu hamil dan calon pengantin sebagai upaya penanganan dan penjagaan stunting. Dengan komitmen dan langkah nyata dari pemerintah daerah, harapan untuk menurunkan angka stunting hingga ke titik terendah semakin nyata. Bila tahu saya terbaik atau tidak, tapi jelas jauh ya. Dari tahun lalu yang di angka 26,3 sekarang jadi 10,1. Ini pencapaian yang baik, tapi belum sesuai dengan ekspertis saya surat Wedi. Kita pengen di bawah 4 persen, kemudian tahun depan bisa sampai di bawah 4 persen. Kolaborasi ini terus kita galang, bagaimana anak dapat hari tidak ada lagi yang stunting. Karena stunting ini bahaya, stunting ini bisa bikin pala kita peningin. Di sektor pendataan, pertama pendataan, yang kedua treatmentnya bagaimana dibunuh terkelajutan. Jadi proses pengawalannya harus dilakukan setiap bulan. Jadi graduasi ini yang harus dijaga oleh kawan-kawan di tim penanganan stunting di Kabupaten Bataan. Sehingga nanti semua kegiatannya terukur. Kita tahu apa yang mesti kita berikan terhadap anak ini atau orang tuanya, sehingga dia terlepas dari stunting. Upaya berkelanjutan dan intervensi tepat dari pemerintah Kabupaten Bataan Hari menunjukkan hasil yang signifikan. Capaian ini membuktikan kolaborasi dan kerja keras. Masalah stunting dapat diatasi, memberikan masa depan yang lebih sehat bagi generasi penerus. Selamat Riyadi, Jik TV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.